Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa al-ba'adhu. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Fawa Idul-Bahtaraq. Lisa Ligi Tariqil Akhirah. Kaedah-kaedah yang pilihan untuk penempuh jalan akhirat. Ini judulnya Ini berangkat, merantau ya. Melakukan perjalanan untuk mencari ilmu. Satu Datanglah oleh Harun al-Rasyid ke Madinah. Wa kana qadbalahu anna malika bena anasin indahu al-muatta yakra'uhu ala'l-nas. Wa kana dan adalah Sungguh. Jadi kana seperti ini, khabarnya. Balik ke hal dan sya'an. Dan ada ianya hal dan sya'an itu. Qadbalahu. Sungguh telah sampai akannya Harun. Anna malika. Oleh apa? Sampai oleh bahwa suku malik. Siapa malik? Ibn Anas. Malik bin Anas. Indahu. Itu Di sisinya malik bin Anas Itu ada kitab muatta' Yakra'uhu. Hal keadaan malik itu yang membaca Ia akannya muatta' al-anas kepada manusia. Harun al-Rasyid sampai ke kota Madinah. Sampai berita kepada beliau. Bahwa malik bin Anas ini memiliki Kitab muatta' namanya. Di mana kitab itu beliau baca. Beliau ajarkan kepada orang-orang. Fawajjaha ilaihil bermakiyah. Maka mengarahkan oleh Harun al-Rasyid Kepadanya malik Akan bermaki. Maknanya Harun al-Rasyid mengirim Syekh bermaki Untuk bertemu dengan Imam Malik. Maka berkata Ianya Harun al-Rasyid Akri'uhu salam Baca olemu akan dia akan salam. Kirimkan salam kepada Malik bin Anas Dari saya Harun al-Rasyid. Begitu kata Raja Harun al-Rasyid Atau Khalifah Harun al-Rasyid Ketika itu kepada Barmaki Wakullahu Yahmilu ilayil kitabah Katakan olemu Hai Barmaki Lahu baginya malik Yahmilu Agar membawa ia Ini kalau kita lihat Jawab Ammar Wakullahu Yahmil Jawab kul Atau Ini makiyahkawul Katakan olemu Hai Barmaki Baginya malik Apa yang kau katakan? Yahmilu ilayil kitabah Agar membawakan ia Kepadaku Akan kitab tersebut Yaitu kitab muwata Maka membaca Ia akannya kitab Kepadaku Dan dia bawa kitab ke sini Dia membaca di depanku Maka datang Kepadanya malik Oleh Syekh Barmaki Jadi Syekh Barmaki Menyampaikan Keinginan Harun al-Rasyid Ini kelihatannya Kata Imam Malik Berkata Ianya Imam Malik Baginya Akri'hus salam Baca olemu Kepadanya Harun al-Rasyid Akan salam Balas salam saya Wa kullahu katakan olemu Baginya Harun al-Rasyid Innal ilma yuzaru Walaya zuru Sungunya ilmu itu Didatangi akan dia Dikunjungi akan dia Walaya zuru Dan tidak akan datang Ya Ilmu itu didatangi Bukan Mendatangi Artinya Ini ya Baru biasa Ilmu itu dicari Jangan nunggu Datang Zaman sekarang Lebih mudah Banyak kajian-kajian Online Ini juga ada Dalam kitab Rautul Fa'i Yang kedua Rahala Jabir Ibn Abdillah Berangkatlah oleh Jabir Ibn Abdillah Binal Madinah Ke Madinah Dari Madinah Ini adalah Misra ke Mesir Ma'asyaratin Binal sahabah Bersama Sepuluh dari sahabat Jauh-jauh Jabir Ibn Abdillah Berangkat dari Madinah Menuju Mesir Bersama sepuluh Orang sahabat Basaru syahran Maka berjalanlah Mereka selama Sebulan Fi hadisin Balagahum An-Abdillah Ibn Anis Al-Ansari Pada satu hadis Yang sampai Yangnya hadis akan Mereka dari Abdillah Bin Anis Al-Ansari Yuhadi Subihi Yang menceritakan Hadis Dengan hadis An-Rasulillah Dari Sayyidina Rasulillah Sallallahu alaihi wa sallam Hatta sami'u Hingga mereka Mendengarkannya hadis Jadi Sampai satu hadis Dari Abdillah bin Anis Kepada Syahid Jabir Beliau pengen Mendengarkan langsung Gak mau mendengarkan Dari jauh Walaupun hadis itu Beliau udah tahu Beliau pengen datang Langsung ke Mesir Pengen mendengarkan langsung Dari sahabat Anis Al-Ansari Dimana sahabat Anis ini Mendengarkan langsung Dari Nabi Al-Ansari Dari kitab Iyat Tiga Adalah Habib Ahmad Al-Habashiyu Siapa beliau Sahibu Syab Pemilik kitab Syu'ab Itu sahibu Syu'ab Mungkin beliau punya Kitab Syu'ab Biliman Atau yang lain Saya gak faham Sahibu Syu'ab Pemilik kitab Syu'ab Tiyasrahu Tiyasrahu Minal Husaisah Itu Habarkan Berjalannya beliau Dari Husaisah Illa Aina Dari daerah Husaisah Ke daerah Aina Dimana jarak Keduanya itu Masa Fakhasar Kenapa beliau Berjalan dari Husaisah Ke Aina Lihuduri Maderasi Syekh Habibakar bin Salim Untuk menghadiri Tempat kejian Syekh Habibakar bin Salim Indaha Kalamul Habib Alawi bin Syekh Ini ada Ceratan kaki Satu Adalah jarak Antara keduanya Terah Husaisah Dan Aina Masa Fakhasar Takriban Itu Jarak Boleh kasar Salat Lebih kurang Demikian pula Adalah Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi Yaiti Minal Huttah Datang Ianya beliau Dari Huttah Ila tarim Ketarim Lihuduri Majlis Al-Habib Untuk menghadiri Majlis Habib Amtillah Al-Haddad Dan adalah Jarak Di antara Keduanya Itu lebih banyak Dari Kamsina Kilometer Lebih dari Arbaina Arbaina Kilometer Lebih 40 Kilometer Itu Dimanapun Majlis Ilmu Kita hadiri Barakah Empat Berkatalah oleh Habib Abdurrahman Ini kenapa Pakai Nakirah Kalau Nakirah Masyuran Hal Kalau Al-Masyur Atau mungkin Nama beliau apa Berkatalah oleh Habib Abdurrahman Siapa beliau Masyur Apa namanya Masyur Habib Habib Abdurrahman Habib Masyur Apa mungkin Begitu Siapa orang Faham Ini Karena Kalau kita Hal Masyuran Kalau kita Naat Al-Masyur Ada kemungkinan Ini nama beliau mungkin Habib Abdurrahman Masyur Apa kata beliau Adalah aku Pada waktu Mencari ilmu Itu aku berjalan Ke sayyun Walhutah Dan kehutah Walama'i syai'un Dan tidak ada Bersama aku Itu sesuatu Aku berjalan jauh Tapi aku Tidak membuah bekal Sayyun Satu Sayyun itu Zinatu Zaidun Bacanya seperti Dianya sayyun itu Zinatu Wazan Zaidun Sayyun Sayyun Ma'lhum Yaptubha Biwain Wahid Sebahagian mereka itu Menulis Dia akannya Sayyun Dengan Satu Waw Disini berapa Waw Sayyun Satu Waw juga Sayyun 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 Zaidun Sayyun Sayyun Sama Zaidun Sayyun B Ianya Tasjid Sayyun Sebahagian mereka Menulis 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 Akannya Dengan Satu Waw Bapak Untuk Waw Ini Sebahagian Mereka Itu Dengan Dua Waw Cuma Disini Yang Satu Waw Berarti Penulisannya Ada Yang Pakai Satu Sayyun Ada Yang Satu Waw Bermula Kaedah Itu Waw Sumbhumah Yang Banyaklah Oleh Kekunahan Yama Wajta Syahra Dan Masyuri Dan Dalam Yama Ada Dua Waw Bisa Dituliskan Dengan Satu Waw Saja Seperti Daud Kita Baca Panjang Ada Dua Waw Dan Adalah Keluar Habib Pada Sayyun Itu Jauh Berangkat Adalah Jarak Antara Keduanya Sayyun Dan Darim Itu 34 Kilometer Jadi Adalah Aku Pada Waktu Mencari Ilmu Itu Asiru Aku Berjalan Dari Sayyun Dan Hautah Dan Tidak Ada Bersama Aku Itu Sesuatu Dan Pada Sebahagian Malam Aku Bermalam Aku Tidur Bila Asyak Dengan Tidak Tidak Makan Malam Tidak Makan Malam Dan Kami Begadang Pada Malam Hari Selur Ya Begadang Dan Kami Keluar Pada Akhir Malam Ke Masjid Taha Kami Berkata Mudah-mudahan Alu Masjid Keluarga Masjid Taha Mereka Ayamud Duna Memberikan Oleh Mereka Kepada Kami Dengan Sekangkir Kopi Yang jadi Syahid Di sini Ini Berjalan Berjalan Jauh Untuk Mencari Ilmu Karena Syekhu Salim Radiyallahu Adalah Syekh Salim Radiyallahu Min Kibari Laimadil Mu'adamadid Itu Sebahagian Dari Pembesar Pembesar Imam Imam Yang Menjadi Pegangan Mu'adamadid Yang Dipegangi Orang Wal Ulama Ilmu Hakikin Adalah Syekh Salim Radiyallahu Itu Bagian Dari Besar-besarnya Imam Imam Yang Jadi Pegangan Dan Bagian Dari Ulama Ulama Yang Ahli Tahki Dan Hampirlah Ilmu Itu Bahwa Hilang Ilmu Di Daerah Mahiyahu Maka Menghidupkan Oleh Beliau Akannya Ilmu Itu Bahwa Sungguhnya Syekh Salim Tadi Itu Safara Musafirinya Beliau Dalam Mencari Ilmu Dan Tinggal Oleh Beliau Selama 40 Tahun Di Iraki Di Irak Dan Lainya Irak Yang Mengira Oleh Keluarganya Bahwa Sungguhnya Beliau Itu Sungguh Telah Meninggal Lainya Beliau Kemudian Datang Beliau Pulang Kampungnya Mengajarkan Di Negerinya Dan Datang Kepadanya Oleh Para Sandri Datang Kepadanya Oleh Pencari Ilmu Dari Setiap Teman Dan Telah Mendapatkan Akan Ilmu Menghasilkan Dan Telah Mendapatkan Akan Ilmu Di Atas Tangan Beliau Oleh Makhluk Yang Banyak Orang Dapat Ilmu Dari Beliau Hingga Sampailah Jumlah Para Pemberi Fatwa Di Daerah Tarim Dalam Satu Masa Ini Murid Beliau Hatta Hingga Sampailah Sampailah Oleh Bilangan Dari Pemberi Fatwa Ditarim Salah Sami Ati Muftin 300 Mufti Dalam Satu Masa Dan Pengarang Kitab Yang Banyak Itu Berkah Dari Beliau Dari Kitab Misil Misil Ibarat Ini Juga Ada Dalam Ida Mil Kenan Karena Wahidun Min Ali Kasir Adalah Seseorang Dari Ali Kasir Min Ali Ibni Sana Dari Keluarga Ibni Sana Telah Memasuki Dalam Masa Tua Sini Bersama Sedikit Memiliki Tangan Jadi Miskin Fakir Ini Kira Dua Adalah Seseorang Dari Keluarga Kasir Dari Al Bin Sana Masuk Ia Dalam Usia Tua Bersama Sedikit Bekalnya Miskin Maka Berkata Baginya Seseorang Tadi Oleh Keluarganya Tidak Ada Pada Kami Itu Kemampuan Untuk Menginfak Kami Juga Miskin Gak Mampu Menginfak Membiayai Safir Dawir Lakah Safir Maka Masafirlah Kamu Dawir Berputarlah Kamu Laka Aklon Bagimu Itu Ada Makanan Itu artinya Mungkin Tiga Berusahalah Kamu Untuk Nafak Keluarganya Menyatakan Kami Beliau Setiap Sampai Beliau Kepada Satu Tempat Tidak Ada Seorang Labba Yang Mengatakan Selamat Datang Dengan Labba Menyambut Datang Ketempat Ini Tidak Ada Yang Menyambut Setiap Kali Sampainya Beliau Mereka Berkata Bagi Beliau Adakah Padamu Itu Alat Untuk Melayani Cangkul Parang Untuk Bekerja Maka Beliau Berkata Tidak Ada Maka Mereka Berkata Kenapa Juga Datang Kesini Kalau Tidak Punya Apa Mau Jadi Apa Berkata Beliau Bagi Mereka Penduduk Tidak Aku Berharap Makan Makan Saja Aku Kesini Hanya Untuk Mencari Makan Sesu Kata Bagi Beliau Semuanya Di Hindia Itu Ada Satu Daerah Yang Dikatakan Baginya Daerah Dihli 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 Mungkin Provinsi Satu Provinsi Di Hindia Di dalam Daerah Dihli Itu Ada Satu Tempat Untuk Orang Yang Mereka Mencari Ilmu Sir Ilai Berjalanlah Kamu Ketempat Itu Agar Dapat Makanan Ambil Cari Ilmu Pasara Beliau Berjalan Iya Karena Sampai Beliau Ilai Kedihli Jalasa Duduk Beliau Ayaman Beberapa Hari Kemudian Memulai Beliau Dalam Mempelajari Quran Dan Umurnya Ketika Itu Sekira-kira 80 Tahun Ketika beliau berumur 15 tahun Berkata beliau bagi maknya Berkata ianya ibu Hanya-hanya dihadiahkan untuk raja Akan orang-orang yang patut ia untuk mereka Hadiah yang diberikan kepada seorang raja Kalau memang itu raja Mestinya ada hadiah yang layak Engkau minta dihadiahkan untuk Allah Apakah kamu layak? Itu masalahnya Engkau itu tidak adalah pada dirimu Itu sesuatu yang pantas ia untuk Allah Maka malu Dan masuk ia ke dalam kamarnya Maka menetap ia dalamnya kamar Atau dalamnya rumah Selama lima tahun Dalam keadaan menghadap kepada Allah Dalam ibadah Maka itu beliau mulai fokus ibadah Maka masuklah kepada beliau Oleh maknya Sudah demikian Empat tahun kemudian maknya datang Maka mendapati oleh ibu Akannya Sofian Sauri Mujidahidan dalam keadaan rajin Dan diatasnya Sofian Sauri itu ada Bekas dari kebahagiaan Maka mengecup oleh ibu Antara dua matanya Sofian Fakhalat dan ibu berkata Ya waladi wahai anakku Al-an sekarang Padwaha betuka lillah Aku hibahkan engkau untuk Allah Fakharaja anha Maka keluar ianya Sofian Sauri darinya ibu Akhirnya pergi meninggalkan ibu Fakharaja Keluar ianya Sofian Sauri darinya ibu Keluar maksudnya Meninggalkan ibu Bahwa Ba'asyara sinil Dan menghilang ia Ra'id ia menghilang ia Selama sepuluh tahun Fih siyahati Dalam Perkelanaan Siyahati berjalan Berkelana Maka menghilang ia Selama sepuluh tahun Dalam perkelanaannya Muttaladzidan bi'ibadati Dalam keadaan Mencari kelezatan Muttaladzidan Dalam keadaan Mendapatkan kelezatan Dengan ibadahnya Sofian Maka rindu ia Kepada ibunya Maka menjenguk ia Mendiarahi ia Akannya ibu Pada suatu malam Maka mengetuk Ianya Sofian Akan pintu Memanggil Ianya ibu Akannya Sofian Dari belakang pintu Belakang hijab Ya Sofian Man wahabalillah Man wahabalillah Barang siapa yang telah Memberikan ia Untuk Allah Sesuatu Maka tidak akan Kembali ia Padanya Sesuatu yang Sudah diberikan Kepada Allah Tidak mungkin Dikembalikan Diambil lagi Kamu sudah Saya hibahkan Untuk Allah Jadi tidak boleh Kembali Begitu Lebih kurang Dan aku Sungguh telah Aku hibahkan Akan engkau Kepadanya Allah Maka aku Tidak akan melihatmu Kecuali dihadapannya Nanti di Yawmul Qiyamah Masya Allah Yang kedelapan Berkatalah oleh Kami mencari Dari seluruhnya Dimanapun ada Para guru Kami datang Untuk belajar Dari Dari orang-orang Yang mereka Melakukan perjalanan Untuk mencari Satu hadis Yang ini Maknanya Artinya Ada juga kita Satip Bagdadi Khusus membahas Dari orang-orang Yang melakukan Perjalanan jauh Demi mencari Satu hadis Alhamdulillah Alhamdulillah